Saudara mahasiswa Universitas Widyadharma Pontianak diajak memoderasi keberagaman menjelang pemilu 2024. Edukasi yang dilakukan agar mahasiswa tidak terpancing huak atau berita bohong demi mewujudkan pemilu kondusif dan damai. Demi mewujudkan pemilu damai dan kondusif, mahasiswa Universitas Widyadharma Pontianak diajak memoderasi keberagaman menjelang pemilu 2024 mendatang. Peran mahasiswa atau anak muda dinilai sangat penting dalam pemilu, sehingga edukasi terkait moderasi keberagaman terhadap mahasiswa juga dinilai penting dilakukan. Pejabat Kementer Kalimantan Barat Harrison Azroy berharap, dengan keberagaman yang ada, baik agama, suku, dan budaya tidak dikaitkan pada dalam politik, sehingga kemungkinan buruk yang berpotensi memecah belah persatuan tidak terjadi. Membuat persatuan dan kesatuan kita yang selama ini sudah terpelihara dengan baik, kita sudah terjalin kemesraan antarsuku, antaras di Kalimantan Barat ini jangan sampai rusak gara-gara tahun politik. Gara-gara misalnya kita tidak begitu memahami apa yang terjadi bahwa memang ini sekarang sedang tolong politik. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pihak Universitas Widyadharma Pontianak untuk mahasiswa merupakan upaya untuk meminimalisir potensi perbedaan dan perpecahan dampak politik pada pemilu 2024. Mahasiswa itu harus cerdas, bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak. Jangan sampai event pemilu yang hanya sementara itu kemudian menciptakan perpecahan yang berketanjangan. Itu yang dikaitkan-kaitkan. Makanya tadi saya juga sampaikan bahwa kita harus bisa menjaga kampus itu stereo dari politik praktis. Di luar mereka mau berpolitik silahkan, tapi di kampus jangan. Supaya kebersamaan di saat mahasiswa itu tetap berjaga kembali. Selain itu Harrison menambahkan, mahasiswa juga harus dapat mengantisipasi berita huaks di media sosial, serta dapat menyaring atau memilah antara informasi yang berdampak positif maupun negatif, serta yang berbau provokatif.